Jadi di luar sana kalian pasti udah pada ngeliat beberapa hal buruk tentang GT Trilogy Definitive Edition mulai dari bugnya yang gak habis-habis, tekstur yang gak bener, model karakternya yang belepotan dan kartun banget dan masih ada banyak lagi makanya di awal video ini, gue bakal coba untuk jadi penyeimbang dan nunjukin beberapa peningkatan yang ada di versi Definitive Edition yang pertama adalah kontrolnya, yang sekarang jauh lebih enak karena udah disesuaikan sama kontrolnya GTA V jadi sekarang udah bisa jalan setengah gas, kalau ganti senjata tinggal pilih di weapon wheel pilih radio juga udah enak, sekarang udah ada wheelnya juga dan peningkatan yang paling bagus itu ada di lagu-lagunya karena di versi Definitive ini, Rockstar udah menghapus total 24 lagu-lagu jelek sehingga telinga kita itu bakal aman waktu dengerin radio di GT Trilogy Definitive Edition Satir Molo! tapi gimana pun juga, gue gagal menemukan suatu kespesialan karena kontrol semacam GTA V ini ya, udah dari dulu gue install modnya di versi klasiknya weapon dan radio wheelnya juga dari dulu itu udah ada modnya yang bisa kita download secara gratis berkat para modder yang gak mentingin duit dan cuma berharap supaya player-player lainnya itu bisa menikmati versi klasiknya dengan maksimal peningkatan grafisnya juga gak terlalu spesial tapi emang sih, di beberapa lokasi grafiknya itu cakep banget tapi di beberapa lokasi lainnya, ya begitulah gue pribadi seminggu terakhir ini berusaha keras untuk bikin video review GTA Trilogy Definitive Edition dan berharap supaya videonya itu bisa bener-bener objektif tanpa dicampuri sama apa yang gue rasakan tentang versi ini tapi harus gue akui kalau gue gagal dan mau gak mau harus ngebatalin video reviewnya karena di setiap satu hal bagus yang gue temuin di versi ini pasti ada lebih dari satu hal jelek yang gue temuin dari aspek yang sama contohnya kayak grafik yang kalau kita di darat itu keliatan cakep banget tapi kalau kita pakai Hydra, pakai jetpack gitu, atau apapun itu waktu udah di atas, ya... kalian bisa nilai sendiri lah tapi kalau boleh ambil kesimpulan dari review yang gagal gue bikin tadi bisa gue simpulin kalau GTA Trilogy Definitive Edition ini bukan dibuat untuk para player PC karena udah ada banyak sekali mod-mod yang lebih bagus di luar sana kalau dimainkan di konsol, emang oke sih apalagi kita gak bisa pasang mod di konsol karena ya peningkatan versi vanilla-nya itu cukup banyak terutama di aspek grafis dan kontrolnya tapi bukan berarti gamenya sempurna karena ada banyak banget bug dan masalah performa yang bikin gak nyaman waktu dimainin dan maka dari itu, pada intro kali ini gue sekalian mau ngumumin ke temen-temen semua yang udah nunggu bahwa gue udah membatalkan niatan untuk nge-review versi Definitive Edition ini dan sebagai gantinya di video kali ini kita bakal bahas kenapa kok versi ini bisa gagal di sekian banyak aspek jadi minggu lalu kita udah bahas soal manajemennya soal kekacauan waktu rilis itu juga udah kita bahas bug-bugnya juga udah kita puji mati-matian jadi buat temen-temen yang belum tau ceritanya gimana mohon gue mampir dulu ke video-video minggu lalu linknya juga udah gue taruh di deskripsi di bawah karena di video kali ini gue masih mempertanyakan arti definitif dari GTA Trilogy Definitive Edition jadi kalau kita cari tau definisi atau arti dari kata definitif Miriam Webster memberikan definisi definitif itu sebagai sesuatu yang sudah komplit dan final sedangkan arti definitif berdasarkan Cambridge Dictionary adalah sesuatu yang tidak dapat diubah atau ditingkatkan lagi atau sesuatu yang udah pasti udah final, udah komplit dan tidak bisa dipertanyakan atau diubah lagi dan kalau kita terjemahkan ke bahasa gaming berdasarkan definisi tadi versi Definitive Edition ini seharusnya menjadi versi terakhir dari GTA Trilogy dan seharusnya di masa depan gak akan ada remaster atau remake lagi untuk ketiga game ini tapi untungnya Rockstar udah memberikan usaha terbaiknya dalam mengembangkan versi Definitive Edition ini sehingga gak ada satupun fans yang kecewa dan rating Metacritic-nya pun juga ikutan tinggi berkat dedikasinya mereka Satir Molo! dan makadar itu karena udah dikasih label Definitive Edition wajar aja kalau para fans berharap versi ini bakal jadi versi resmi dari GTA Trilogy yang udah diinstal ratusan mod jadi semua player di semua platform itu bisa merasakan memainkan ketiga game ini seperti layaknya player PC yang pakai mod tapi bukannya mendekati versi yang pakai ratusan mod yang ada versi Definitive Edition ini justru jauh lebih buruk dari versi klasiknya minggu lalu Rockstar juga udah secara resmi meminta maaf dan berjanji akan melakukan perbaikan secara menyeluruh selama seminggu juga gue nunggu update di PC karena gue juga udah ada niatan untuk bikin daftar mod-mod yang recommended untuk kalian install karena takutnya waktu udah dibikin videonya ternyata udah diperbaiki sama Rockstar besoknya tapi setelah nunggu seminggu ternyata PC itu gak dapet update apa-apa yang dapet update itu cuman versi konsolnya aja dan kalau kalian pengen tau mod-mod apa aja yang gue rekomendasikan silahkan mampir ke artikel yang gue tulis di websitenya Dunia Games linknya juga udah gue taruh di deskripsi di bawah nah perilaku diskriminatif terhadap player PC ini sekali lagi melanggar hak konsumen yang tercantum dalam hukum perlindungan konsumen di beberapa negara di Indonesia juga ada karena berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang undang-undang perlindungan konsumen diatur tegas bahwa hak konsumen adalah mendapatkan layanan tanpa diskriminasi apapun pasal 4 huruf G berbunyi hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ini udah melanggar hukum di negara kita loh BTW tapi gue gak bakal bahas terlalu detail tentang perlindungan konsumen karena kejadian ini pada akhirnya memunculkan sebuah fan teori baru yang cukup menarik bagi gue pribadi kebetulan salah satu penonton di channel ini yang bernama Adi Atmaja makasih bro udah komen di channel ini ya bro Adi ini ngasih tau pendapatnya yang cukup masuk akal karena kalau kita lihat di trailernya GTA Trilogy Definitive Edition di awal-awal si Jay itu bilang dan gak lama kemudian ada scene Joy Leon yang bilang dan kalau dianalisa dua scene tadi itu bisa jadi merupakan upaya break the fourth wall alias upaya untuk berinteraksi dengan audiens dimana pesannya itu ditujukan untuk para modder untuk memperbaiki GTA Trilogy Definitive Edition karena mereka alias Grove Street Games itu udah gak sanggup lagi awalnya jujur aja gue berusaha skeptis sama komentar dan analisanya bro Adi Atmaja ini tapi setelah seminggu nunggu update di PC yang gak dateng-dateng meskipun platform lainnya itu udah dapet update fan teorinya tadi itu jadi semakin masuk akal dan kalau teorinya emang bener seperti itu artinya mereka yang dibayar sama Rockstar sekarang itu menyerahkan tugas mereka ke orang-orang yang sama sekali gak dibayar sekali lagi untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan di game-gamenya mereka yang sebenarnya udah ada banyak banget yang diperbaiki di versi lama tapi sebelum versi terbaru dirilis Rockstar dan Take-Two itu menuntut secara hukum orang-orang yang udah memperbaiki game-game mereka dan kemudian waktu versi terbarunya ternyata rusak banget mereka malah minta tolong orang-orang yang secara karya dalam tanda kutip mereka lecehkan untuk memperbaiki versi terbaru yang kelihatan udah rusak banget perilaku semacam ini jelas sangat memalukan bagi perusahaan yang tahun kemarin hampir dapet keuntungan sebesar 1 triliun dolar dan Take-Two menuntut para modder dengan tuduhan bahwa para modder ini mengakibatkan kerusakan terhadap Take-Two yang tidak bisa diperbaiki paling nggak secara finansial lah ya ya masuk akal sih karena orang-orang Take-Two itu pasti udah tau kalau GTA Trilogy Definitive Edition ini nggak bakal bisa bersaing sama karyanya para modder jadi ya kalau nggak bisa disaingi dihancurkan saja terus kalau produk selanjutnya rusak tinggal minta tolong lagi buat dibenerin toh juga gratis nggak perlu keluar banyak uang gue jujur aja bukan tipe player yang harus pakai mod untuk main suatu game tapi kalau ada mod yang bisa meningkatkan experience pasti bakal gue install kayak contohnya mod bernama Sim Settlements di Fallout 4 contohnya yang entah gue udah ngehabisin berapa puluh jam untuk mengeksplore dan menikmati mod ini tapi ceritanya itu beda banget sama GTA Trilogy yang modnya itu wajib di install bukan untuk meningkatkan experience dan mencari hal baru tapi justru untuk memperbaiki gamenya supaya gamenya itu bisa dimainkan dengan nyaman karena tanpa mod kita bakal kesusahan banget untuk nyelesaikan misi yang bernama Gunrunner ini di GTA Vice City contohnya yang kotaknya ini bahkan nggak bisa diambil nah kita juga udah tahu kalau yang ngembangin GTA Trilogy Definitive Edition ini nggak lain adalah Grove Street Games bukan Rockstarnya langsung meskipun masa pengembangannya itu kurang lebih makan waktu selama 2 tahun dan Rockstar udah janji bakal melakukan berbagai perbaikan ke depannya sepertinya perbaikan ini nggak akan benar-benar bisa mengembalikan GTA Trilogy Definitive Edition ini kepada versi klasik yang kita ingat selama ini paling nggak secara game desainnya itu bakal berbeda banget nggak peduli seberapa banyak perubahan yang mereka lakukan karena gimana pun juga versi Definitive Edition ini dikembangkan dari portingan mobile yang gagal yang dulu juga dikembangkan oleh studio yang sama cuma namanya aja yang berubah dan bukan dari versi PS2 atau versi Steam yang notabene masih lebih playable lah ya dari versi portingan mobilnya buktinya juga udah ada banyak banget dan satu persatu udah diekspos sama data miner seperti S, Vadim M, dan kawan-kawannya contohnya kayak bug ini yang kata Vadim itu mobile thing banget atau waktu si J nyebur ke air dia nggak langsung menyelam tapi malah tetap ada di permukaan air yang yang juga mobile thing banget lah ya atau yang baru ditemukan beberapa hari yang lalu ya widget ini yang ketinggalan dan akhirnya ditemukan di filenya Definitive Edition versi PC nge-gym juga sekarang lebih gampang karena mereka pakai kontrol yang ada di mobile mengoperasikan forklift juga nggak perlu susah-susah karena crate-nya itu langsung nempel dan sekali lagi ini mobile banget dan masih ada banyak lagi yang bisa jadi bukti kalau Definitive Edition ini pakai versi mobile dua videonya Vadim M yang judulnya Why Remaster is Garbage ini bisa dijadikan referensi untuk bahas persoalan teknikal terutama tentang komparasi antara versi original, versi remaster mobile versi remaster console, dan juga versi remaster PC tapi remaster yang gue maksud disini adalah versi remaster yang sebelumnya bukan yang Definitive Edition ini dan jujur aja gue juga lagi nungguin videonya Vadim soal versi Definitive Edition karena dia pasti jauh lebih paham tentang masalah teknikal semacam ini nah lanjut, salah satu kritik yang paling di-roasting waktu GTA Trilogy Definitive Edition ini baru keluar adalah masalah tekstur dan model karakternya di trailer semuanya kelihatan oke kelihatan keren dan nggak ada yang aneh tapi waktu gamenya udah rilis ternyata ada banyak banget yang gue pengen ngomong cacat sih tapi kayak nggak sopan banget gitu ya mending gue ganti pakai kata nggak bener ya biar kelihatan sopan dikit biar nggak ada yang tersinggung nah sebut aja contohnya kayak tekstur-tekstur yang nggak bener tulisan welcome jadi welcome meet jadi hit air jadi R dan masih ada banyak lagi model karakternya juga ada banyak yang nggak bener yang paling ikonik itu ya tangannya Rider ini atau Mbak Candy dari GTA Vice City yang yang itunya jadi tambah bengka nah alasan dibalik dalam tanda kutip anomali ini adalah karena Rockstar atau lebih spesifiknya GSG itu menggunakan bantuan machine learning alias AI untuk upscaling tekstur dan model-modelnya ini tujuannya itu biar tekstur dari PS2 yang resolusi awalnya 480p bisa naik jadi HD alias 1080p dan bahkan bisa nyampe ke 4K alias 2160p intinya biar teksturnya itu nggak pecah gitu lah nah sebenernya hasil pakai machine learning ini harus diakuin bagus banget karena teksturnya jadi kelihatan lebih jelas kalau kita pakai peralatan zaman sekarang ya tapi gimana pun juga namanya robot ya tetap robot mereka bakal mengertikan sesuatu sesuai sama apa yang mereka pahami kalau menurut AI-nya tulisannya mirip M ya hasilnya bakal jadi M meskipun seharusnya tulisannya itu H bukan M kayak yang ada di gambar ini dan mekedar itu dibutuhkan sentuhan tangan manusia untuk setidaknya mengkoreksi apa yang salah diterjemahkan sama robotnya ini begitu pula sama tangannya Rider yang sama AI-nya itu dibaca sedemekian rupa jadinya ya kayak gini ini Rider versi 4K jadi lentur banget kayak dia nggak punya tulang nah menurut opini gue pribadi ya pakai machine learning untuk upscaling video itu mirip kayak bikin video tapi pakai Google Translate atau AI lainnya lah ya masih oke sebenernya infonya bisa ditangkep tapi hasilnya ya bakal kelihatan nggak profesional kalau kita ngomongin soal developer atau video kreator kecil ya penggunaan AI semacam ini pasti masih bisa dimaklumi lah karena studionya mungkin masih belum punya dana untuk merekrut developer tambahan atau video kreatornya itu masih belum ada dana untuk beli mic tapi ceritanya bakal beda kalau kita punya perusahaan besar dan profitnya udah banyak terus kemudian bikin video company profile pakai Google Translate itu pasti kelihatan nggak profesional banget dan para investor yang mau diajak kerjasama pasti harus mikir ribuan kali kalau video company profilnya aja kayak gitu kalau dibuat meme di Youtube sih ya lucu-lucu aja kayak AI dari website ini contohnya dimana kita tinggal ketik teks apapun terus tinggal cari karakter yang pengen kita bikin ngomong pakai teks tadi ya nanti sekanangkan karakter tadi itu pernah ngomongin hal-hal yang kita ketik teksnya tadi itu tapi untuk sebuah produk besar yang dijual seharga 60 dolar dengan warisan yang sebesar itu yang bisa membesarkan nama Rockstar sampai sekarang ini kalau sekedar ngandalin machine learning ya kayak gini ini hasilnya jadi kayak GTA Trilogy Definitive Edition belum lagi ada banyak banget kebohongan dibalik harga 60 dolarnya GTA Trilogy ini dan bukan hanya dari produsen ke konsumen ya tapi juga dari produsen ke investor gue udah nyampaikan beberapa hal di video-video sebelumnya tapi juga masih ada beberapa hal yang masih ngeganjel di pikiran gue pertama tentang kebohongannya si OTEC2 yang bilang kalau Rockstar itu pasti nggak akan sekedar ngeporting gamenya tidak akan melakukan porting simple mereka pasti akan memberikan waktu ekstra untuk mengeluarkan produk terbaik untuk para konsumen tapi ya pada faktanya yang ada malah seperti yang banyak kita lihat sekarang ini terus yang kedua kebohongannya itu lebih ke masalah manajemen karena inti dari semua komplain dan kritik gue ya berkaitan sama masalah perlindungan konsumen karena dari awal rilis player PC itu udah dapat perlakuan diskriminatif dari Rockstar tapi sebelum kita bahas lebih lanjut soal ini izinkan gue untuk ngebahas tentang sebuah kejadian yang terjadi di dunia nyata sekitar 2 minggu yang lalu dimana ada seorang konsumen asal kota Palopo yang mengugat KFC karena mengirimkan pesanan yang tidak sesuai sama gambarnya di gambarnya burgernya itu lengkap banget ada sayur, ada keju, segala macem tapi pas burgernya datang isinya itu cuma roti dan ayam doang dan pada akhirnya sang konsumen ini mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri Palopo nah waktu baca judul dan lihat videonya jujur aja ekspektasi gue itu kayak ah netizen Indo pasti ada banyak yang nyinyir gitu aja dibikin panjang bla 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 tapi faktanya kolom komentarnya ini emas banget karena ada banyak komentar yang justru memuji bapak konsumen ini karena kalau nggak digituin pihak produsen itu bakal ngerasa oh konsumen fine-fine aja kok sama yang kita jual nggak peduli kualitasnya kayak gimana dan aksi kritis semacam inilah yang perlu kita miliki sebagai konsumen untuk ngelawan tindakan anti-konsumerisminya para perusahaan kapitalis gue mungkin sebagai konsumen kecil nggak akan pernah bisa menuntut Rockstar dan Take-Two Interactive meskipun faktanya mereka nggak ada upaya untuk melindungi konsumennya semacam kasus di GTA Online dan Reddit Online contohnya yang kalau kita login aja sama aja kita giveaway alamat IP dan data personal ke orang random tapi paling nggak gue bisa menggunakan platform yang gue miliki untuk ningkatin awareness supaya orang-orang yang nonton video gue semakin waspada tentang bahaya apa yang bisa mengancam kita waktu kita mainin game-game-nya Rockstar belum lagi kalau kita baca ulang artikel newswire yang dirilis sama Rockstar disini ada beberapa janji yang nggak sesuai sama produk yang mereka keluarkan tapi jujur aja gue nggak ngerasa kalau ini 100% bohong melainkan lebih ke permainan kata supaya kita itu tertarik untuk beli gamenya di paragraf ketiga mereka menawarkan kita untuk merasakan kembali memainkan 3 game yang memulai kesuksesan franchise ini yang penuh dengan aksi seru, storytelling yang sinematik, karakter klasik dan musik-musik yang tidak terlupakan tapi waktu udah beli game dan mainin gamenya musik-musik yang tak terlupakan ini justru dihapus dan totalnya itu ada 24 lagu yang dihapus kalau kalian seumuran sama gue yang pernah main GTA Vice City waktu masih bocil di awal tahun 2000-an dulu kalian pasti juga pernah ngerasa kalau Billie Jean-nya Michael Jackson itu sangat ikonik untuk GTA Vice City karena waktu baru masuk mobil untuk pertama kalinya lagu Billie Jean inilah yang menyambut kita dan kebetulan di awal 2000-an Michael Jackson itu lagi booming-boomingnya jadi gak peduli skandal apapun yang terjadi pada Michael Jackson lagu-lagunya itu akan masuk ke kategori tidak terlupakan terutama di GTA Vice City di GTA San Andreas juga gitu dari dulu gue selalu muter Radio X karena gue emang suka Welcome to the Jungle, Personal Jesus sama Killing in the Name-nya Rich Against the Machine ketiga lagu tadi secara personal merupakan 3 lagu yang selalu gue tunggu setiap main GTA San Andreas tapi sayangnya yang terakhir gue sebut tadi itu udah dihapus sekarang sebenarnya gak terlalu masalah sih untuk menghapus musik karena gagal perpanjang lisensi karena dari kasusnya EA yang gagal untuk perpanjang lisensinya nama FIFA sekarang kita jadi tahu cara kerja lisensi itu kayak gimana jadi semakin sukses franchise-nya semakin mahal juga lisensinya dan hal ini pun sebenarnya udah dimaklumi sama mayoritas fans tapi ya yang disayangkan yaitu tadi mereka masukin kalimat musik yang tidak terlupakan di artikel yang tujuannya sebagai media promosinya mereka tapi waktu udah main gamenya dan tahu kalau lagunya dihapus ya wajar aja kalau kita sebagai konsumen merasa terklikbaitkan terus kemudian soal kontrolnya yang diklaim sudah diupgrade di banyak hal termasuk kontrol modern yang terinspirasi dari GTA V tapi yang gue rasakan yang diupgrade itu cuma kontrol mapping dan sedikit kasih upgrade biar mobilnya itu bisa jalan setengah gas segala macem gitu lah dan kalau kita berharap kontrol gunplay yang mirip sama GTA V kita udah sama-sama terbodohi kawan karena cloud aja di GTA III ini gak bisa crouching alias jongkok ini tahun 2021 loh gunplay masih kayak gini jadi frase ini dan frase ini itu cuma pembodohan belaka tapi gue gak mau bilang ini bohong karena mereka gak bohong emang cuma permainan kata aja yang cakep banget disini mungkin kalau di akhir kalimat ini ditambahin kata mapping di belakangnya mungkin ya kalimat ini baru bisa masuk akal dengan hasil akhir yang kita terima terus kemudian yang ini including improvements to targeting and lock on aiming termasuk peningkatan pada targeting dan lock on aiming kita tekankan ke kata improvements ya pake S di belakangnya alias beberapa peningkatan tapi kalau kita mainin gamenya terutama GTA V City lock on aimingnya ini aneh banget bahkan untuk tembak-tembakan di game ini tuh rasanya bikin emosi naozubillah belum lagi soal Tommy Versetti yang belagak lagi aiming ke polisi kayak gini padahal dia lagi gak pegang senjata dan gak ada niatan untuk ngelawan polisinya dan footage-nya ini gue ambil sehari setelah gamenya ditarik dan dalam tanda kutip dikasih update untuk player PC yang kita pun sampai sekarang gak tau update-nya apa aja karena gak ada patch notes resminya untuk PC yang ada ya di konsol aja peningkatan tambahan pada ketiga judul ini juga termasuk sistem pencahayaan yang sepenuhnya dibangun ulang seperti bayangan, cuaca, dan reflection jadi ya udah dikonfirmasi sama artikel marketing resminya ini kalau hujan yang ada di GTA Trilogy ini merupakan sebuah peningkatan reflection yang kayak gini juga termasuk peningkatan gak peduli CJ lagi ada dimana bayangannya ada dimana ini peningkatan ya dan waktu baca ulang artikelnya ini jujur aja gue ngerasa sangat bodoh sebagai seorang konsumen mereka gak bohong sih di artikelnya tapi ya kalian bisa simpulin sendiri lah oh ya soal easter egg mereka ini beneran bikin kacau timelinenya ini karena yang pertama albumnya OG Lock yang secara timeline dirilis antara tahun 92 sampai sebelum tahun 2013 itu tiba-tiba muncul di GTA Vice City yang setting waktunya terjadi di tahun 1986 ada botol minuman juga dari tahun 2010 10 yang muncul di GTA San Andreas yang settingnya terjadi di tahun 92 dan bisa ditemukan juga smartphone iFruit di GTA San Andreas smartphone yang mungkin baru booming di awal 2010an itu udah ada yang pake di tahun 92 di GTA San Andreas ini dan entahlah bikin video ini depressing banget rasanya ngeliat sebuah studio game yang berhasil membuat masa kecil kita indah menjadi seperti ini proyek sebesar ini justru malah diberikan ke sebuah studio kecil beranggotakan kurang lebih 20 developer yang jelas-jelas di tahun 2013 kemarin bikin portingan gagal untuk Xbox 360 dan juga PS3 tapi bukannya bug yang ada di kedua konsol tadi itu dibenerin yang ada malah dibiarin sampai sekarang dan bukti-buktinya udah didokumentasikan sama Vadim M jadi meskipun mereka udah janji bakal melakukan perbaikan di versi ini gue pribadi sangat ragu kalau perbaikannya itu bakal bisa memenuhi standar game di tahun 2021 ini dan sebelum gue pamit, izinkan gue mengingatkan sekali lagi kalau versi ini udah dikasih label Definitive Edition jadi mari kita sama-sama buang harapan kalau di masa depan Rockstar akan memberikan sebuah remaster atau remake yang layak diterima untuk ketiga game ini sub indo by broth3rmax